Sahabat alam terkadang menjadi dilema buat para sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas melakukan kegiatan konservasi, pendakian gunung dan sebagainya dimana sahabat alam harus melewati sebuah habitat dimana sangat banyak pacet sahabat alam kembali bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel sahabat alam sampai saat ini masih banyak gunung-gunung dimana sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, melakukan kegiatan konservasi dan sebagainya dan menjadi dilema dimana sahabat alam harus memasuki sebuah kawasan hutan atau jalur trek pendakian yang banyak pacetnya kenapa? terkadang dari akibat dari gigitan pacet ini itu mengakibatkan gatal yang lumayan yang terasa hebat gatalnya bahkan terkadang sampai mengakibatkan seperti luka dan sebagainya sahabat alam di materi-materi sebelumnya di video materi sebelumnya di GAP Channel ini ada beberapa video tip bagaimana caranya melepaskan pacet yang sudah hingga di tubuh kita bagaimana caranya mengobati agar pacet lepas dari tubuh kita jangan khawatir sekali ini sekali ini saya akan merekomendasikan dua produk walaupun sampelnya hanya satu ini ingat ini bukan endos undang-undangan Pak Irwan Hidayat bisa tahu kalau produknya ini bukan cuma hanya gejala masuk angin tetapi tetapi ternyata obat herbal untuk masuk angin ini berhasil juga untuk atau agar pacet tidak mendekati tubuh kita jadi jadi tip ini saya mohon sahabat alam yang punya dilema yang punya fobia terhadap pacet saya harap saya mohon ini menjadi alternatif karena buat herbal untuk masuk angin ini menjadi solusi atau alternatif agar pacet tidak mau mendekati tubuh kita sahabat alam sebelum saya berikan bagaimana caranya agar obat herbal untuk masuk angin ini bisa diterapkan dan menghasilkan testimoni yang sesuai dengan harapan sahabat alam agar pacet tidak mau mendekati tubuh kita flashback kebelakang saya akan berikan keterangan bahwa saya mendapatkan tip ini itu berasal dari sahabat alam saya sendiri dimana beliau sering keluar masuk hutan untuk menangkap burung oke untuk menangkap burung ini jangan dicontoh tapi ada satu hal dimana beliau berceritakan bahwa setiap keluar masuk hutan agar pacet tidak mendekati tubuh kita dia memberikan tip yaitu dengan obat herbal masuk angin seperti contohnya ini sahabat alam tentunya setelah itu saya juga melakukan testimoni saya bersama teman-teman telah melakukan pendakian membuka jalur selama tiga hari dua malam di sebuah gunung yang masih rapat yang masih menjalami dan sepanjang jalan 75% adalah habitat pacet disinilah diantara anggota saya tim saya tidak semua saya berikan karena saya ingin melakukan testimoni dimana syarat agar obat herbal ini efektif dan benar-benar pacet tidak mendekati tubuh kita tentunya ada tip dan tidak semua tip itu dalam testimoni saya dicoba semuanya ada yang sepenuhnya ada yang setengahnya jadi yang sepenuhnya ini dan betul-betul mengikuti tip ini itu mendekati 99% pacet tidak mau mendekati tubuh kita oke sobat alam agar sobat alam mendapatkan manfaat dari video materi ini saya akan berikan tip-tip apa saja agar obat herbal ini benar-benar bermanfaat dan pacet tidak mau mendekati tubuh kita tip yang pertama adalah diminum langsung atau dicampur dengan teh manis hangat tetapi saya sangat mengharapkan sobat alam untuk dicampur dengan teh manis hangat dan gelasnya jangan terlalu besar gelas ukuran kecil dicampur dengan teh manis hangat karena apa reaksi di dalam tubuh kita pada saat kita meminum langsung satu saset obat herbal anti masuk angin ini dengan dicampur dengan satu gelas kecil teh manis hangat itu beda bila sahabat alam hanya langsung meminum dengan satu saset ditelan reaksinya agak lambat tetapi bila dicampur dengan teh manis hangat reaksinya lebih cepat sahabat alam bisa buktikan pada saat sahabat alam meminum teh hangat atau kopi hangat langsung berjalan melakukan trek pendakian tentunya keringat di tubuh kita akan lebih cepat keluar nah rupanya dengan keringat inilah pacet tidak suka dengan aroma dari obat herbal ini tip yang kedua agar manfaat obat herbal untuk masuk angin ini benar-benar efektif adalah diminum minimal 15 menit sebelum pendakian misalnya sahabat alam setelah dari basecamp atau di basecamp 15 menit sebelum pendakian minumlah obat herbal ini dengan dicampur teh manis atau kalau sahabat alam tidak suka dengan teh manis cukup dengan tehnya saja jangan dikasih gula yang penting adalah ada air hangat bila sahabat alam tidak suka dengan teh manis tapi suka dengan tehnya saja bisa dicampur agar tetap ada air hangat dimana nanti dalam metabolisme tubuh kita itu akan lebih cepat reaksi mengeluarkan keringat jadi tip yang kedua ini adalah lakukan atau diminum 15 menit sebelum pendakian tip yang ketiga minumlah atau diminum obat herbal ini dengan teh manis hangat atau air hangat atau dicampur dengan air hangat setelah makan jangan lupa setelah makan ternyata memang bila sahabat alam melakukan tip yang ketiga ini diminum setelah makan ini pun akan berpengaruh terhadap metabolisme di tubuh kita dengan terlebih dahulu kita makan nasi atau selainnya kita makan sarapan pagi atau siang itu lebih cepat bereaksi dari obat herbal untuk masuk angin ini ingat diminum setelah makan dan yang keempat adalah diminum ulang setiap selesai makan maksudnya apa contoh misalnya sahabat alam melakukan pendakian pukul 9 pagi otomatis sahabat alam pasti selesai makan sebelum melakukan pendakian nah selesai makan inilah sahabat harus meminum obat herbal untuk masuk angin ini dengan dicampur air hangat atau teh manis hangat bila sahabat alam sebelum mencapai puncak ternyata harus berhenti di perjalanan atau di sel 1 sel 2 sel 3 dimana menunjukkan pukul 12 siang misalnya atau pada saat sahabat alam istirahat pertengahan hari sahabat akan beristirahat di satu shelter untuk makan siang setelah makan siang sahabat alam harus mengkonsumsi ulang itu pun bila mana memang setelah makan siang sahabat alam diyakinkan bahwa akan masih melewati habitat pacet bila mana tidak ada habitat pacet lagi tidak perlu dilakukan minum obat herbal ini karena apa biasanya di dalam suatu gunung habitat pacet itu berada di dataran rendah bila sudah mencapai di ketinggian apalagi gunung-gunung vulkanik yang ada aroma belerang biasanya pacet sudah tidak ada tetapi bila sahabat alam masih yakin akan melewati jalur atau habitat pacet setelah makan siang saya sarankan untuk diulang kembali minum obat herbal untuk masuk in dengan air hangat atau teh manis hangat tip yang kelima ini adalah tip dimana akibat sahabat alam meminum obat herbal untuk masuk angin dicampur dengan teh manis sangat atau air hangat sahabat alam akan mendapatkan sehatnya dapat amannya dapat saya uraikan apa maksudnya sehatnya dapat dan amannya dapat tentu obat herbal untuk masuk in adalah untuk menghilangkan gejala masuk angin bahkan untuk menjaga agar sahabat alam pada saat melakukan pendakian atau berkegiatan di alam bebas camping dan sebagainya tidak terkena masuk angin bila sekalipun sahabat alam sebelumnya tidak ada gejala masuk angin tetapi minum obat herbal untuk masuk angin ini bisa untuk menjaga agar sahabat tidak terkena gejala masuk angin intinya adalah kalau sahabat alam meminum yang terlebih dahulu obat herbal untuk masuk ini dengan air hangat atau teh manis hangat tentunya adalah sahabat alam akan mendapatkan jaminan bahwa sahabat alam tetap akan terjaga kesehatannya dari gejala masuk angin dan aman jendapat yang dimaksud adalah obat herbal ini bukan cara bagaimana melepaskan pacet tetapi obat herbal ini khasiatnya adalah pacet tidak mau mendekati tubuh kita karena apa karena aroma dari obat herbal ini pacet tidak suka dimana obat aroma herbal ini yaitu proses dari keringat kita keringat yang kita keluarkan bercampur bercampur obat herbal untuk masuk angin tadi maka dari itu saya sangat sarankan pada sahabat-sahabat alam yang bergiatan di alam bebas mendaki gunung camping melakukan konservasi dan sebagainya minumlah obat herbal untuk masuk ini dengan air hangat dengan gelas kecil atau dicampur dengan teh manis hangat karena prosesnya akan lebih cepat mengeluarkan keringat dari aroma keringat inilah pacet tidak suka silahkan sahabat alam melakukan testimoni pacet hanya seperti ini dan tidak mau menempel di kulit atau di baju kita sahabat alam harapan saya video materi ini bisa menjadi solusi buat sahabat alam yang akan melakukan kegiatan di alam bebas mendaki gunung kegiatan konservasi camping dan sebagainya di hutan di jalur dimana banyak habitat pacet solusi bagaimana caranya agar pacet tidak mau mendekati tubuh kita oke sahabat alam semoga materi ini bermanfaat buat sahabat alam yang dilema dengan pacet bahkan adenfobia silahkan dicoba obat herbal untuk masuk angin ini dicampur dengan teh manis hangat atau air hangat kelas kecil oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru gabung di Gap Channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat jangan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel saya R.D. August Man bersama Gap Channel salam kali R.D. August R.D. August R.D. August